Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada channel saya Sunnah Sadiefsial pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi informasi terkait apa yang digagas oleh Enorm Chomsky dan Robert Polit dengan proposal barunya untuk mencegah krisis iklim jadi topik kali ini seputar persoalan lingkungan dan kita menyoal tentang apa yang digagas oleh Enorm Chomsky dan Robert Polit kita tahu bahwa perang dunia pertama yang merupakan perang global terpusat di Eropa telah berakhir pada tahun 1914 sampai dengan 1914 kemudian perang dunia kedua yang merupakan perang global yang menyebabkan punya negara berkisar pada tahun 1939 sampai dengan 1945 saat ini dunia sesungguhnya tak lagi berperang dalam konteks yang kita kata dengan perang dunia pertama perang kedua tadi perang fisik begitu ya namun dunia menghadapi ancaman yang bahkan lebih garaf dibandingkan dengan perang dunia pertama pun maupun perang dunia kedua apa itu? ini krisis iklim revolusi industri di Eropa yang dimulai pada tahun 1750an telah mengakibatkan berbagai bencara lingkungan dan saat ini kita menghadapi pandemi yang sebetulnya merupakan salah satu ekor panjang daripada fase-fase eksploitasi alam yang dikerahkan oleh pembangunan dunia untuk mempunyai pertimbangan ekonomi dalam buku yang ditulis oleh Enorm Chomsky dan Robert Polit yang berjudul Planet Crisis and the Global Green Deal disebutkan bahwa sistem kapitalisme dan neoliberalisme mempergeruh krisis yang kemudian kita kenal dengan krisis iklim Enorm Chomsky dan Robert Polit bahkan dengan tegas mengimpulkan bahwa kapitalisme merupakan empi yang keruh krisis iklim di mana keduanya mengurai akar masalah daripada krisis iklim dan kemudian mengajukan satu solusi untuk mencegahnya Chomsky seorang di lingkungan linguistik yang bukal mengkritik sistem politik dan kapitalisme yang merusak pertunan dunia kemudian Polin seorang ekonom bekas penasihat Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan bahwa dengan sifatnya yang serakah eksploitasi sumber di alam oleh industri adalah awal marah petaka peladat ini kemudian Chomsky mengutip studi Exxon Mobil pada tahun 1982 yang menyebutkan bahwa pada tahun 2060 suhu bumi akan bertambah diperkirakan 2 derajat celcius dibandingkan dengan masa perindustri tahun 1800-an sampai dengan 1080-an 6 tahun kemudian perusahaan menyebut landah yang bernama Cell menyimpulkan hal serupa sebegimana yang dikatakan oleh Chomsky dan Chomsky mengatakan bahwa kita tahu sekarang bagaimana mereka memperlakukan informasi ini menguburnya kemudian mengutip rumusan para ahli di BBB Chomsky menyebutnya sebagai zaman antroposen zaman antroposen itu apa? yang di suatu masa ketika berlaku manusia berdampak pada kerusakan alam ya jadi menurut apa yang disebut Chomsky ini saat ini merupakan zaman antroposen berlaku manusia berdampak pada kerusakan alam kemudian sistem ekonomi yang berakar pada kapitalisme dan neoliberalisme telah mendorong bencana akibat kerusakan lingkungan jadi kapitalisme dan neoliberalisme menjadi pihak yang tertuluk bagikannya sederhana dimana neoliberalisme menjunjung kebiasaan individu dalam hak hidup kemudian kapitalisme menerjemahkannya dalam sistem ekonomi yang sebesar-besarnya mencari untuk maka industrialisasi marak dengan menyeruk sumber daya alam termasuk menggalibun untuk mencari energi buat menggerakannya dunia kini mau tak mau harus berjuang menurunkan emisi hingga 45% pada tahun 2030 dari 51 miliar ton atau setara karbon dioksida setahun dan nol bersih emisi pada tahun 2050 emisi merupakan resultant dari semua aktivitas ekonomi dan politik manusia yang yang berimpas pada menempuk mengatakan serumah kaca di atmosfer akibatnya panas dari bumi dan matahari tak bisa diserap dan diuapkan ke semesta melainkan berbalik kembali ke bumi kemudian kita menyebutnya dengan istilah pemasan global untuk pencegahnya Polin mengajukan proposal yang ia menyebutnya sebagai The Global Green Deal fokusnya kebijakan politik dan industri untuk mendorong energi bersih ia kemudian memperkirakan dunia butuh sekitar 2,6 triliun per tahun 2,6 triliun per tahun atau setara dengan 2,5% produk domestik bruto global mulai 2024 mulai 2024 untuk menjaga subumi naik di atas 1,5 derajat celcius pada tahun 2050 Polin juga menekankan bahwa industri harus mampu menahan produksi emisi dengan berganti ke energi bersih emisi tersisa harus diserap melalui pembangunan hutan kemudian Polin menghancurkan untuk setiap negara memindahkan anggaran militernya untuk kemudian menumbuhkan ekonomi hijau tanpa alokasi anggaran itu tanpa itu kata Polin dunia harus bersiap menghadapi bencana mengerikan akibat krisis iklim intinya Noam Chomsky dan Robert Polin ini mengajukan proposal pindanaan untuk menjaga krisis iklim sepoknya itu adalah hentikan kapitalisme sesungguhnya kapitalisme ini telah popular pada kaum agamawan dan cerit bandai sebagai pihak tertuduh yang telah memproduksi malah tetapkan di bumi ini namun sepertinya pihak penguasa dan pengusaha masih mempertahankan umur pernapasannya masih mempertahankan umur pernapasan kapitalisme sehingga masih eksis sampai dengan sekarang berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh